Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mal Channel yang selalu membahas seputar warung sembako Serta perkembangan warung yang saya kelola ini Dan pada video kali ini saya mau masih membahas tentang minuman Seberapa banyakkah keuntungan dari hasil penjualan minuman di warung saya Saksikan terus videonya sampai selesai Jual minuman atau air minuman dalam kemasan itu Untungnya lumayan gede banget gitu Bahkan sebulan atau dua bulan bisa cuan sampai dengan seribu persen Kok bisa sampai seribu persen Jadi caranya adalah kita harus menjual Dengan semurah-murahnya Saya ambil contoh misalkan penjualan air mineral botol dari Aqua dan Le Minerale Dari kedua merek itu mana untungnya yang paling besar Apakah Le Minerale atau Aqua Jadi Ketika kita akan menjual minuman Aqua botol Baik yang ukuran Yang kecil 330 ml kalau tidak salah Terus ada yang botol ukuran 600 ml sampai yang ukuran besar 1,5 liter mili Jadi Aqua sama Le Minerale itu sama ya Ada yang ukurannya hampir sama bahkan sampai yang ukuran galon pun mereka ada Jadi pada intinya kita harus menjual kedua merek itu semurah-murahnya Misalkan Aqua Aqua itu yang ukuran 600 ml Tapi harga modalnya itu Satu dosan Itu 47 ribu rupiah Jadi jualnya berapa kalau untuk di ecer atau per botolnya Kalau melihat dari harga pasaran di tempat saya Aqua itu dihargain rata-rata ini 3 ribu rupiah per botol yang ukuran 600 ml Tapi kalau di saya itu jualnya 2.500 rupiah per botol Kenapa jualnya bisa beda Ya itu tadi saya ingin mencari cuan sebanyak-banyaknya di air minuman ini Kenapa jualnya tidak 3 ribu Ya itu tadi karena untuk perbedaan saja gitu 2.500 Beda 500 pera kan orang jadi Jadi mencari harga yang paling murah mereka orang-orang yang Mau minuman Mau minum gitu ibaratnya Kenapa tidak jual rata saja gitu 3 ribu Di semua warung kan rata-rata hampir semua 3 ribu Kalau saya sih enggak Saya jualnya 2.500 Biar jualnya makin besar Kok bisa tahu bisa jualnya makin besar keuntungannya Jadi saya itu Apa namanya Orang beli di tempat saya itu untuk beli air minuman itu Di harga 2.500 Mereka rata-rata belinya 2 botol Yang ukuran 600 mili Jadi 5 ribu itu dapat 2 Jadi total seluruhnya Kalau saya menjual air minuman dan kemasan itu 2 hari atau 3 hari lah Itu bisa sehabis 1 dus Tapi kan untungnya sedikit Emang betul Untungnya sedikit Tapi kalau di Bahasanya apa itu Kalau penjualnya banyak Untungnya juga jadi banyak Berapa persen sih untungnya Setiap kali Penjualan Aqua Atau botol Aqua botol gitu ya Jadi saya hitungnya bukan berdasarkan per botol Tapi per dus Jadi misalkan 47 ribu Kalau kita pakai kalkulasi Untungnya berarti Satu dus itu 12 ribuan Karena modal Modalnya itu Kalau di Dihitung secara Botolan Jadi seribu Seribu sembilan ratus lebih gitu ya Taruhlah dibuletin jadi dua ribu modalnya Jadi per botol kita untung 500 perak Satu dus itu Aqua itu Atau Lai mineral itu Itu kan isinya 24 Tinggal dikali aja 24 kali 500 perak Berarti satu dus itu Untungnya 12 ribu rupiah Oke clear ya Jadi satu dus itu Kita Atau saya dapat untung 12 ribu per dus Dan penjualan disini itu Baik Aqua maupun Lai mineralnya itu Tiga hari sekali itu Satu dus Jadi Kalau di Kalkulasi In lagi Kalau dalam sebulan Kan berarti ada Sekitar 30 hari Berarti sebulan itu 10 dus Kalau dua bulan 20 dus Tiga bulan 30 dus Sedangkan Kalau untuk mencapai 1000% Berarti kan kita Membutuhkan Sekitar 50 dus Soalnya Satu dus kan Berarti kita Untung Sekitar Hampir Hampir 15% Hampir 15% Jadi kalau untuk Bisa cuan Sampai 1000% Kita Membutuhkan 50 dus Minuman Aqua Atau Lai minerale Sebanyak 50 dus Kalau di total Kita untuk Mencapai 1000% Untungnya Di tempat Saya ini Jadi Kita Butuh Modal Sekitar 2.350.000 Tapi kan Saya Tidak punya Uang Sebanyak Itu Jadi Makanya Saya bilang Kita Harus Pintar-pintar Memutar Keuangan Kita Misalkan Saya itu kan Baru Sanggup Membeli Sebanyak 10 dus Untuk Merek Minuman Aqua Maupun Lai minerale Jadi Selama Selama 10 dus Itu Habis Kita Beli Lagi Kita Beli Lagi Terus Begitu Sampai Sebanyak 50 dus Jadi Tidak Langsung Kita Beli 50 dus Tapi Dicicil 10 dus 10 dus Bahkan 15 dus Jadi Untuk Penjual Minuman Di Tempat Saya Itu Dengan Harga 2.500 Per botol Kita Bisa Mendapatkan Cuan 1000% Dalam Waktu 3 Bulan Bahkan Kurang Tergantung Situasi Dan Kondisi Itu Untuk Minuman Aqua Dan Lai minerale Bisa Cuan 1000% Terus Kan Banyak Lagi Minuman Lainnya Kayak Teh Pucuk Teh Pucuk Itu Kan Modalnya 2.500 Saya Jualnya 3000 Penjualnya Disini Gimana Penjualnya Disini Lumayan Dua Sekali Bisa Habis Satu Dus Sama Satu Dus Isinya 24 24 Botol Jadi Bisa Juga Mencapai 1000% Cuannya Dalam Waktu 2 Bulan Atau 3 Bulan Oke Mungkin Begitu Aja Dulu Videonya Kali Ini Tentang Penjual Minuman Di Tempat Saya Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Dan Bagi Pejuta Warung Ini Menjadi Semangat Untuk Terus Berjualan Di Warung Sembako Di Bisnis Warung Sembako Ini Saya Akhiri Aja Video Kali Ini Salam Sembako Indonesia Terima Terima kasih.